ok bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para pecinta creator kelopet 387 lover kali ini saya berada di wilayah RT2 Rp204 kelopet 3 bandungan sendang sehari di pagi hari ini saya tanggal 5 September tahun 2020 ataupun ngahat kliwon pagi hari ini saya petualang dari malam hingga sampai sekarang masih belum pulang hanya petualang dan petualang saya seorang diri tanpa ada taman yang menemani ok di depan saya saudara bisa anda lihat sendiri biasa hanya sebuah cacin sebatang dupa saya bagar ok dan perlu anda ketahui ini saya bakal tepat di sebelah kiri dari barat yaitu sebuah batu besar yang berukuran seperti ini ok gede banget saudara bisa anda lihat ukurannya sangat gede ok kotor karena apa kotornya ini di bawah rumpunan bambu mungkin godong-godong bambu godong pring nantiasa jatuh mengotori bambu ini ok kemarin saya sempat jalan-jalan sama teman saya disini bahwa bambu ini ada sang penunggu juga batu ini adalah tempat persinggahan para siluman macan putih yang senantiasa melalang buahnya di wilayah kelopetiko ataupun sang penunggu di wilayah kelopetiko seperti halnya yang kemarin di batu ting tersebut nah maka dari itu saya jelaskan kembali di batu ini biasanya untuk persinggahan ataupun tempat ngasuh para siluman yaitu siluman harimau putih yang sangat tangguh sekali bahkan kemarin saya bertiga sama teman saya yaitu saudara adi dan juga azmi waktu kemarin itu bisa melihat keadaannya seperti itu siluman macan putih itu seperti apa Alhamdulillah kemarin bisa dipertanyakan tapi sekarang saya bertolak seorang diri karena wani diwi satriwa wilungwani diwi ngeliput apa-apa diwi segala macam diwi tapi mandiri segalanya diwi tapi tidak apa-apa saya jelaskan kembali bahwa batu ini dulunya itu sempat dipertapai ataupun disemedai oleh almarhum Bapak Tupin Bapak Tupin dia semakin disini dia mampu mengambil pusoko yaitu keris tapi mungkin karena tidak kekuatnya beliau beliau jadi keterbelakangan mental ataupun menjadi edan segala macam seperti itu tapi tidak apa-apa beliau sudah tiada ataupun dia sudah sedih sekarang dia sudah di alam kubur semoga beliau tetap terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh